Selamat sore, saudari dan saudara terkasih dalam Kristus. Mari kita memulai doa malaikat Tuhan kita pada sore hari ini. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, Yesus, Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sudari dan sudara yang terkasih dalam Kristus, kita masih melanjutkan permenungan kita, pesiarahan iman kita bersama Bunda Maria. Saat ini, kita masih bersama Bunda Maria di bawah kaki salib Yesus. Kita sudah melihat dan merenungkan makna dari kata saat, waktu. Ketika Yesus berkata, saatku belum tiba. Hari ini, ketika Yesus tergantung di kayu salib, saatnya telah tiba. Saat untuk menyelesaikan perutusannya, misinya. Kita juga sudah melihat makna dari salib, penyalipan. Kemudian kita juga sudah melihat kemarin bagaimana iman Maria yang begitu kokoh, begitu hebat, patut menjadi teladan. Hari ini, kita akan masuk lebih dalam. Maria teladan dalam Jumat Agung. Apa artinya Maria teladan dalam Jumat Agung? Kisah Jumat Agung bisa kita mengerti sebagai kisah di mana penderitaan terbesar dalam hidup kita datang. Jumat Agung adalah kematian Yesus. Artinya, Yesus sang penyelamat, Yesus sang penebus, mati. Artinya, bahwa pegangan hidup kita satu-satunya tiada. Tidak ada lagi penderitaan yang lebih hebat, lebih dalam, daripada kehilangan tonggak pegangan. Nah, dalam situasi seperti ini, Maria bisa menjadi teladan yang luar biasa ketika kita menghadapi Jumat Agung kita sendiri. Maria sudah diperhadapkan antara situasi ketika dia mendapat janji Tuhan melalui malekat Gabriel dengan kenyataan bahwa anaknya yang katanya akan diangkat tinggi menjadi raja, nyatanya tergantung di kayu salib. Namun, Maria bisa menghadapi, menerima semuanya itu dengan baik. Dia sungguh menjadi teladan iman dalam Jumat Agung. Jumat Agung Anda dan Jumat Agung saya. Dalam situasi pedih-perih penderitaan Anda yang paling kelam, juga dalam penderitaan perih-pedih saya yang paling dalam. Saudari dan saudari yang terkasih dalam Kristus, Maria mendapat misi baru. Misi baru untuk menjadi ibu bagi murid yang dikasihi oleh Yesus. Dari atas kayu salib, Yesus menyerahkan ibunya, menyerahkan Maria kepada murid yang ia kasihi. Dan menyerahkan murid yang ia kasihi kepada Maria. Bahkan sampai pada tahap akhir, Yesus ingin memastikan bahwa ada seseorang yang merawat ibunya. Bahwa ibunya tidak akan merana tersiasia. Diyakinkan bahwa murid yang ia kasihi akan merawat dia. Namun, saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, memahami Injil Yohanes, seperti yang saya ulang-ulang sejak kemarin, tidak bisa hanya melihat dari kata-kata per kata. Tetapi harus berani melihat simbol-simbol yang ada di sana. Kalau kita membaca keseluruhan kisah sengsara yang ditulis oleh Yohanes, kita akan menemukan bagaimana penulis Injil Yohanes ini ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah pemenuhan seluruh nubuatan perjanjian lama. Bahkan juga mengutip Masmur 22 untuk membandingkan bahwa hamba yang dianiaya, hamba seperti anak domba yang disembeli. Semuanya dilepaskan, pakaiannya dilepaskan, diperbutkan oleh para prajurit. Yesus tidak memiliki apa-apa lagi. Dan bundanya juga tidak memiliki apa-apa lagi. Maka menyerahkan bunda Maria kepada murid yang dia kasihi adalah sebuah jaminan bagi dia. Ada orang yang akan merawat ibunya. Lalu, siapakah murid yang dikasihi oleh Yesus ini? Dalam banyak teks di Injil Yohanes, hanya seringkali dikatakan murid yang dikasihi, murid yang dikasihi. Namun, tradisi sejak awal, tradisi kuno hingga sekarang, kita percaya bahwa penulis Injil Yohanes adalah Santo Yohanes sendiri. Murid yang dikasihi ini adalah penulis Injil Yohanes. Dia tidak ingin menyebutkan namanya. Dia tidak ingin dikenal sebagai sesuatu yang luar biasa. Tapi kita tahu, dialah Yohanes. Dialah yang setia sampai akhir menemani ibunya. Menemani Yesus. Nah, hal berikutnya yang harus kita syukuri adalah bahwa bunda Maria diserahkan kepada kita sebagai ibu rohani. Kenapa? Karena Yohanes atau murid yang dikasihi itu menjadi perwakilan bagi seluruh umat, seluruh pengikut Yesus. Ketika Yesus berkata kepada murid yang dikasihi, ini ibumu, itu sama seperti berkata kepada kita, ini ibumu. Dan pertanyaannya sederhana sekali. Apakah kita mau menerima bunda Maria di dalam rumah kita? Apakah kita rela membuka pintu rumah kita? Menyediakan ruang bagi bunda kita? Ketika Yesus sendiri sudah menyerahkan bundanya kepada kita, masihkah kita menolaknya? Masihkah kita kurang menghormatinya? Kurang menghargainya? Sudari dan saudara yang terkasih, kisah bunda Maria berdiri di bawah kaki salib Yesus berakhir sampai di sini. Besok akan kita lihat imannya, peristiwa lain yang patut kita renungkan. Bukan penderitaannya, tetapi kemuliaannya. Semoga rahmat Tuhan selalu menyertai Anda sekalian. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.